Pernahkah bertemu dengan orang sombong? Atau pernahkah diri menjadi diri yang sombong? Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kesombongan itu membinasakan, kesombongan engkau merasa lebih tinggi daripada yang lain-lain. Seharusnya kita berpikir, sombong itu untuk apa? Ilmu yang engkau miliki, kepintaran yang engkau miliki, sejatinya dari Allah, bukan dari dirimu sendiri. Seandainya tiba-tiba engkau pintar, tiba-tiba dengan mudah Allah buat engkau jatuh, kecelakaan, amnesia misalnya. Hilanglah kepandainmu, atau engkau berharta. Apa yang engkau sombongkan dengan harta kekayaanmu? Sombong dengan rumah yang megah, mobil yang mewah, tas-tas yang sangat mahal, berlian yang berjajaran. Kekayaan dari Allah, besok hari tiba-tiba Allah kasih kebakaran, langsung habis semua harta-hartamu. Bukankah kekayaan itu milik Allah SWT? Apa kata Allah SWT? Allah berfirman. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itu kata Allah SWT, kita tidak boleh memalingkan wajah. Dengan sombong, jangan jalan dengan sombong, jangan meninggininggikan. Ciri-ciri orang sombong apa? Berbicara terus-menerus tentang dirinya. Meninggikan dirinya terus-menerus. Percayalah, berlian, walaupun dilumur sekalipun, tetap jadi berlian. Engkau tidak perlu meninggikan dirimu, tidak perlu show off tentang dirimu. Kalau engkau berlian, orang lain tahu engkau berlian pada satu hari nanti, teman-teman sekalian.